Halo semuanya, jumpa lagi bersama Boruto Flash. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Di video kali ini, Boruto Flash akan membahas tentang bocoran anime Boruto pada episode 65 hingga episode 68. Dan bagaimanakah pembahasannya? Jangan kemana-mana, tetap di channel Boruto Flash. Di nomor keempat, bocoran anime Boruto episode 65. Dalam episode ini, episodenya akan membawakan sebuah judul Ayah dan Anak. Dan bocorannya adalah Momoshiki telah berubah menjadi lebih kuat setelah memakan buah cakra milik Kinshiki. Dan dalam keadaan tersebut, Naruto dan Sasuke pun mulai beraksi dan menunjukkan kekuatan luar biasa mereka untuk melawan Momoshiki. Namun, nantinya akan datang seorang penyusup yaitu Katasuke yang akan mengganggu pertarungan Naruto dan Sasuke. Dan hingga akhirnya Momoshiki dapat membalikan keadaan kembali dan memojokkan Naruto dan yang lainnya. Dan di sini, Boruto akan menjadi penentu kemenangan dalam pertarungan ini. Yaitu di mana Boruto harus menggunakan Rasengan miliknya untuk menyerang dan mengalahkan Momoshiki. Di nomor ketiga, bocoran anime Boruto episode 66. Dalam episode ini, episodenya akan membawakan judul Ini Ceritaku. Yaitu di mana adegan dalam episode ini akan mulai dengan kisah para peserta ujian Chunin yang akhirnya pulang ke desa mereka masing-masing. Dan hingga akhirnya desa Konoha kembali normal. Dan di sini, Boruto akan meminta maaf kepada semua orang akibat kecurangannya saat dalam ujian Chunin dengan bantuan senjata alat ilmiah ninja. Dan hal yang paling menarik adalah Boruto akan memikirkan tentang perkataan Momoshiki setelah ia berhasil mengalahkan Momoshiki di episode sebelumnya. Yaitu, Momoshiki mengatakan mulai sekarang Boruto akan memikul takdir yang kejam. Dan Boruto mulai berpikir tentang apakah yang akan dia lakukan setelah ini. Di nomor kedua, bocoran anime Boruto episode 67. Dalam episode ini, anime Boruto akan membawakan judul Mode Kupu-Kupu Super Coco. Dan kisahnya akan menceritakan tentang tim 10 Ino Shikacho dengan tim 7 Boruto yang akan diberikan tugas untuk melindungi aktor utama dari sebuah drama televisi populer yang bernama Tomaru dan kekasihnya Asina. Sehingga di sini, dapat dikatakan bahwa mulai episode 67 kita akan memulai art baru. Yaitu di mana artnya adalah menceritakan tentang tim Ino Shikacho dan tim Boruto. Namun di sini yang paling difokuskan dalam ceritanya adalah Akimichi Choco. Sehingga ke depannya kita akan melihat banyak adegan yang di dalamnya terdapat penampilan Akimichi Choco. Di nomor pertama, bocoran anime Boruto episode 68. Dalam episode ini, anime Boruto akan membawakan judul Mode Ciuman Super dari Choco. Seperti judul episodenya tersebut, dalam episode 68 ini ternyata, kita akan masih melanjutkan kisah tim Ino Shikacho dan tim Boruto yang melindungi aktor utama dari sebuah drama televisi populer. Dan kisah di episode ini adalah mereka akan mengunjungi lokasi syuting drama untuk misi mereka. Namun dalam misi tersebut, mereka diserang oleh ninja misterius yang menggunakan sebuah masker gas. Dan akibat penyerangan ninja misterius tersebut, salah satu aktor artis mengalami sebuah luka yang menyebabkannya tidak dapat melanjutkan drama. Dan untuk mengatasi hal tersebut, Tomaru yaitu salah satu artis drama yang harus dilindungi oleh tim Ino Shikacho dan Boruto, memiliki seseorang untuk menggantikan posisi artis yang terluka tersebut. Dan wanita yang dimaksud oleh Tomaru ternyata adalah Akimichi Choco. Dikarenakan menurut Tomaru, Akimichi Choco memiliki tubuh yang ramping yang cocok untuk menggantikannya. Dan Tomaru pun mulai memberikan sebuah harapan kepada Akimichi Choco. Jadi, telah tadi sedikit bocoran tentang spoiler anime Boruto pada episode 65 sampai episode 68 yang akan mendatang. Jika kalian memiliki seputar pertanyaan tentang anime Boruto, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka pada pembahasan kali ini, silahkan klik tombol like dan share pada video ini. Dan silahkan follow akun Instagram Boruto Flash yang bersikian tentang informasi terbaru tentang anime Boruto. Dan jangan lupa juga silahkan klik tombol subscribe agar kalian mendapatkan update video terbaru lainnya pada channel Boruto Flash. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.